Terima kasih. Ini kita udah siap nih. Nah, kalau kali ini aku ngerasa fit nih. Jadi check sound ikut bareng. Badannya setelah yoga-yoga udah sip cool. Kita siap check sound. Pemandangan tempat kita breakfast pagi-pagi di Malang, di Haris. Tempatnya itu seger banget guys dan kita udah siap. Siap banget untuk nanti siang menuju sore itu kita akan main. Jadwalnya jam 3 di Nevy Jazz. Nevy Jazz Traffic 2022. Jadi Jazz Traffic Surabaya bekerja sama dengan Angkatan Laut Indonesia. Letaknya di Lawang. Ini adalah area Royal Village-nya Angkatan Laut. Seru banget. Ini udah kita lihat semuanya yang udah bersiap-siap sebelum konser juga bersiap-siap. Akan tetapi, Gende, Kronika, ya bukan Kronika ya Gende, itu mendung. Jadi selain foto-foto segala macem, aku mempunyai kekhawatiran sebenarnya bahwa akan turun hujan. Dan juga, wah gimana nih nanti konsernya gitu. Coba kita lihat aja. Ini kita masih ketemu beberapa teman-teman. Tentunya ada fansnya Kang Donis Mahendra, ada beberapa yang minta foto, ada yang bisa lembus ke belakang area tunggu, ada yang nungguin di depan panggung. Seru-seru banget. Kita berdiskusi segala macem hal yang kita butuhkan. Kemudian di sana juga ada persediaan kopi yang cukup banget. Jadi seneng hatinya. Ini adalah ruang tunggunya, tenda tunggunya. Kita semua ketemu dengan teman-teman baik. Ada Mas Leo juga datang dari Surabaya. Ada Nanang datang dari Malang. Old friend banget nih dari zaman kuliah. Wah, aku rasa seneng banget guys. Aku juga menyempatkan diri untuk turun ke area penonton. Karena ada band juga yang aku pengen nonton dari depan. Dari Surabaya. Terus kita semuanya masih sempat ngobrol sama beberapa orang, sama beberapa penonton yang memang dengan sengaja datang untuk Queen Fireworks. Dan mereka juga udah nunggu-nunggu beberapa lagu-lagunya Queen Fireworks. Jadi banyak selfie, banyak foto. Seru banget. Nah, itu dia. Ini sebelum konser. Ini mereka semakin lama, semakin banyak yang ngumpul. Semakin lama, semakin banyak yang ngumpul. Ada dua stage, tapi kita ada di stage pertama. Yang letaknya memang lebih di belakang. Tapi ini sangat-sangat santai banget. Wide open. Dan areanya itu ada kursi-kursi buat duduk. Sehingga nonton bisa jauh lebih santai. Bisa jauh lebih menikmati jazznya di sini. Right. Foto-foto ini berlangsung lama banget. Karena banyak yang foto, tapi seru. Kita akan lanjutkan lagi. Nanti dokumentasi mengenai sedikit tentang konser-konsernya itu. Tapi potongan aja seperti biasa. Nanti akan ada lansiran di www.youtube.com slash Queen Fireworks. Ready for short times and JTF 2022 alias Navy Jazz Traffic tahun 2022. Kita udah siap dan ternyata benar guys. Hujannya turun guys. Oh my God. Tapi kita tidak gentar. Karena semuanya ternyata stay. Meskipun Grimis udah mulai turun. MC udah mulai beraksi ini. Semuanya masih tetap santai. Dan ternyata hujannya sedikit lebih deras daripada si Grimis yang tadi itu. Sebelumnya, karena dari band yang sebelumnya tentunya akan cabut-cabut alat. Jadi kita setting juga. Tapi untuk sound design dan segala macem sudah computerized ya. Sudah di-save. Jadi ini kita persiapan. Memang harus menunggu beberapa menit. Nah, saat inilah tadi yang aku ceritakan Grimisnya mulai turun. Semuanya nge-set. Oh, serius guys. Tapi memang beginilah main musik. Yang kelihatannya memang banyak ketak-ketawa dan segala macem. Tapi di sisi lain, di sisi teknis. Kita harus sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat teliti. Untuk mendapatkan kenyamanan yang akan kita persembahkan buat penonton. Nah, lihat seriusnya semuanya. Tandu ini juga serius banget. Tapi hari ini kita dapat sound enak. For sure, kita dapat sound enak. Wujo juga udah siap nih. Nah, nah, nah. Kode-kode. Kode-kode. Sebentar lagi. Nah, meanwhile ketika kita melakukan ini. Menuju ke lagu pertama, kedua, dan segala macem. Ternyata ketika Grimis turun itu sudah ada perubahan di area penonton. Nanti akan kita lihat bahwa semua ternyata udah bawa jas hujan. Dan ini sangat-sangat membuat aku terharu. Nah, ini dia guys. Hujannya segitu dan mereka bawa jas hujan. Bawa jas hujan dan bukannya makin sepi. Tapi mereka malah merapat mendekati panggung. Untuk menanti konser kami. Queen Fireworks. Jadi, alhasil di lagu pertama. Itu aku sempat hampir nangis di panggung. Karena ada dua hal yang membuat itu terjadi. Satu, karena penontonnya itu mengharukan banget. Mereka tetap stay dengan jas hujan dan maju ke depan. Yang kedua adalah karena lagu pertama ini kami persembahkan untuk almarhum Pak Errol Jonathan. Salah satu pendiri jazz traffic di Surabaya. Dan dia adalah penggiat jazz. Jadi, lagu pertama itu di baik pertama aku merasa agak goyang karena hampir nangis sebenarnya. Tapi aku berusaha untuk menguasai emosi itu. Wow, warna-warni banget jazz hujan-nya. And it's really, really deep feeling I have di sini, guys. Plus juga aku membawakan lagu yang super jarang dibawain. Sebuah lagu standard jazz yang judulnya Never Let Us Go. Dengan kapucan yang warna-warni ini, rasa haru yang aku bilang tadi itu benar-benar, benar-benar, benar-benar serius terjadi padaku, guys. Dan menyapa teman-teman di jazz traffic ini, rasanya seperti menyapa para sahabat. Karena beberapa tahun kami juga main jazz traffic dan selalu mendapatkan vibe yang menyenangkan. Dan juga senior-senior jazz yang sudah berpulang. Kita semuanya bisa berada di sini karena mereka sudah membuka jalan buat kita. Kita semuanya bisa berada di sini karena mereka sudah membuka jalan buat kita. Masih satu, dua, tiga jazz. Terima kasih telah menonton! Yang dua itu temanku dari SD. SD Katang Timur, Mbatu. Ya, kalian pengen hand together. Di sini juga ada sing along together. Everyday I love you. Everyday I love you. Dan biasanya kami bawakan aslinya di bawah Sanova, hari ini kita ubah juga menjadi shuffle swing. Jadi suasana berbeda dan lebih energi sebenarnya. Senang banget itu yang joget kulit tuh. Oh iya, menyenangkan, menyenangkan. Dan kita memang secara konten beberapa kali merubah beberapa harang semen untuk menimbulkan suatan yang berbeda. Dan kita senang banget bisa melakukan itu dan bisa membuat perbedaan-perbedaan di setiap konser dengan NC Firepoint. Enjoy guys! Serunya sing along. Ah, I love it a lot. Sampai ke lagu... Sujongli. Terus sampai ke lagu Slow Song juga. Nanti akan ada kita membawakan salah satu tune kebanggaan yaitu Oh So Lonely. Oh So Lonely ada di sini. Sampai lagi bikin kopi. Terus Bima gak berapa lama bilang, reksori kopi nekari. Iya, ini adalah cerita kenangan. Buat temen-temenku pendaki gunung semuanya yang ada di Malang. Dan kita sampai ke akhir yaitu Morning Coffee. Yow, semuanya suka. Semuanya suka. Nah, ini adalah akhir konser kami di NJTF 2022 dengan kebahagiaan yang amat sangat meskipun hujan. Dan di akhir lagu ini hujannya udah berhenti guys. Kita semuanya bisa seser jingkrak-jingkrak dengan teru. Terima kasih untuk NJTF 2022. Jazz Traffic Surabaya berserta dengan tim Angkatan Laut Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah hadir. Umumannya. Wah, ini sangat-sangat-sangat cool banget ya ya. Oh, yeah. Terima kasih banyak. Asyarakat, we power. Semuanya terima. Kian sudah hadir. Hujan hujan. Thank you so much. Terus panggung ketemu Indonesian Navy Orchestra. Ini harga oleh orkestra yang angkatan laut yang hebat banget. Aku menyempatkan diri untuk minta foto sama mereka. Keren guys. Menyenangkan. Masih juga ada foto-foto session bersama di belakang panggung. Ini adalah teman-teman yang ke-band. Beserta dengan beberapa kawan-kawannya yang bisa masuk ke belakang panggung. Terus kemudian ada special fans juga dari kota Jember yang waktu itu minta izin untuk bisa masuk ke belakang panggung. Karena dia mau minta foto bersama. Dan itu dia bilang sama kami semua buat dia sangat menyukai lagu-lagu Syahrani and Queen Power. Itu apresiasi yang sangat-sangat bermakna banget buat kami. Tetap seru. Turun panggung juga tetap seru. Bahkan masuk ke alas airwain aja yang dulu aja sampai diskusi. Nah ini dia yang aku ceritain tadi. Lebih banyak cerita yang silibat. Kalau lihat seragamnya Navy Orchestra itu rasanya aduh keren sekali ya guys. Ya. Selesai konser kami masih ngobrol. Ada di kita nempas juga hadir di situ. Masih sempat ngobrol buat nurun yang adrenalin. Ngobrolnya lumayan lama ada sekitar 40 menitan sebelum kami kembali. Jadi masih ada banyak mutu-mutu session. Masih ngopi lagi. Masih cerita-cerita lagi. Sampai kita akhirnya memutuskan untuk balik ke penginapan di kota Malang. Dan langsung bebenah packing karena kita akan pulang di pagi harinya. Senang banget bisa dapet kesempatan ketemu teman-teman semuanya. Kang Doni sangat senang. Kita sangat senang untuk menemukan. Wah beneran. Oke. Udah lama nih. Balik ke hotel kita. Mulai pamitkan. Ciao guys. Namun siapa yang mampu memudu di barang... Pamitan itu bisa lama banget guys. Tapi yang jelas, kerinduan kami semuanya juga terobati buat para sahabat-sahabat, kawan-kawan deket. Meskipun belum sempet ngomprong di IGTS ini. Karena pulangnya kami langsung pulang. Menjelaskan penjalanan besok pagi harus istirahat semuanya. Harus jaga-jaga kondisi. Tapi yang jelas, senang bisa ketemu. Dan bisa juga sama-sama menikmati tuasananya. Aduh berapa kayak nomor festival ya guys ya. Semuanya banget deh. Kira-kira jam 5 deh kita pulang tadi itu. Tapi ternyata banyak juga arus masuk penonton. Jadi kami memilih beberapa jalan alternatif yang ditunjukkan. Dan juga melalui komunikasi-komunikasi dengan panitia. Jadi diarahkan ke beberapa jalan yang berbeda. Karena kebetulan di situ ada pergebunan tegu. Jadi meskipun macetnya itu lumayan lama. Kami melalui pergebunan tegu guys. Kanan-kiri cuma tegu loh ini. One way, satu arah. Kalau PCG pohon tebu, PCG-nya manis. Pohon tebu itu GDR WO biasa. Wow, lebih horor lagi. Tinggal di cek PCG Rapper apa PCG Chaser apa PCG Harker. Ini kayak anak band mau cari pesugihan. Ada cerita horor guys. Oh my God. Ini mah. Wah, udah akhirnya kita terjerat horor dalam perjalanan pulang. Dengan perut yang mulai lapar. Ini sebenarnya jalan alternatif, jalan lapang. Karena jalan utamanya untuk udara yang mungkin. Padahal jalan utama cuma 40 menit paling ya. Biasanya. Itu apa tuh? Oh orang ya. Nah, kan mulai kan timbul-timbul. Keisengan-keisengan untuk menceritakan hal-hal yang horor. Sementara, gue diam aja guys di belakang. Karena gue asli kalau ada masalah-masalah horor, gue takut. Jadi lebih baik gue stay silence. Terut pun sudah mulai lapar jadi halusinasi. Emosi sebangnya kalau perut lapar. Terus ada beberapa jalan yang memang kita harus lalui dengan sangat klan banget. Karena kondisi jalannya ya. Terus juga karena ada kendaraan di depan. Misalnya dia mau belok atau dia salah sisi. Sehingga kita harus nunggu mereka dengan super sabar. Yang ini kita isi dengan candaan dan cerita-cerita horor yang makin menggila. Tepat banget tempatnya di Kebun Tebu. Wah, ini kalau jadi film kayaknya buat syuting film seru banget nih di sini nih. Buat film-film yang horor ini bakal laku sebenernya. Kalau yang kayak gini nih. Udah pagi dan kita sarapan siap-siap untuk balik ke kota Cekar. Kami merasa sangat-sangat happy. Dan kita mau terima kasih banyak buat NJTL, Jazz Traffic, dan Team Navy Indonesia ini. Yang seru banget festivalnya kali ini. Dan lokasinya tuh super menyenangkan karena terbuka ya. Enak banget. Makan pagi masih sempat ngobrol dan kita juga masih sempat mereview beberapa hal yang kemarin. Dan kita juga masih sempat ngingat-ngingat mengenai hujan itu. Sempat ngobrol lumayan lama dengan Kang Doni juga. Karena kita menginginkan beberapa hal penerang-pener. Dan itu semuanya udah siap dan udah packing. Nah, makan pagi ini. Jadi kita udah tinggal angkat koper aja. Komado tinggal tunggu bucil. Iya. Ini udah bersiap-siap nunggu mobil, jemputan. Kita akan jalan ke Bandara Juanda. Eh, bukan Bandara Juanda. Kita ke Bandara Abdul Rahman Saheleng di Malang. Kita pulang lewat kota Malang. Dan akan menuju ke Jakarta. Kita check out sekarang. Masih sempat foto-foto seperti biasa. Tiap-tiap berpangitan semuanya. Dan juga re-check. Barang-barang semuanya. Perangkat-perangkat semuanya. Udah lengkap. Crew juga udah ready. Oke. Masih ketemu dengan sepasang sejoli yang dari Jogja naik motor. Dan mereka minta foto dulu, guys. Di depan hotel nih. Nah. Jadi, kita foto dulu. Dan ternyata, di kemudian hari, beberapa hari kemudian tuh, mereka mengkontak lewat Instagram. Instagram at syararani.id dan Instagram at Queen Fireworks. Tenang banget kita kenalan. Nah, kita udah siap-siap. Dan untuk lanjiran-lanjiran. Nah, berikutnya kalian tunggu ya. Di youtube.com slash Queen Fireworks. Atau searching aja di youtube Queen Fireworks. Akan dengan mudah kalian menemukan kami. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Di perjalanan berikutnya. Di koncer yang berikutnya. Atau mungkin di nongkrong-nongkrong yang berikutnya. Atau mungkin ngobrol-ngobrol yang berikutnya. Terima kasih buat ini udah nantar. Dari NGTF. Teman-teman di kota Malang dan sekitarnya juga. Kita sangat-sangat menikmati hari-hari bersama kalian. Nggak akan bareng, ngobrol bareng. Dan kita berkesenian bareng. Ini semuanya adalah berkat dari yang kuasa. Dan stay healthy. Sampai ketemu di tayangan kita berikutnya. Youtube.com slash Queen Fireworks. Jangan lupa subscribe. sub indo by broth3rmax